Sampai jumpa di video selanjutnya Anime kali ini memiliki genre isekai fantasi Anime ini berjudul isekai mekyu de harem wo episode pertama Karena mengandung unsur 18 plus lagi Gue minta dengan sangat untuk nakam aku sekalian yang belum berumur 18 tahun Mohon kesadarannya Dan untuk para orang tua di luar sana Tolong dengan sangat kewaspadaannya Sebagai orang tua yang baik sudah selayaknya memantau semua kegiatan anak Terutama apa yang mereka tonton Dan tidak bosan-bosannya gue ingetin buat nakam aku sekalian Belum menekan tombol subscribe untuk menekannya terlebih dahulu Supaya kalian tidak ketinggalan alur cerita anime lainnya Jadi langsung saja mari kita mulai alur ceritanya Let's go Cerita diawali dengan diperlihatkannya seseorang Yang baru saja membuka matanya Dirinya yang baru tersadar Tergajut karena telah berada di tempat yang entah dimana By the way laki-laki ini bernama kagam Michio Kakak utama kita cuy Michio hanya ingat dirinya tengah mencoba game aneh yang ada di internet Selain itu dirinya tak ingat apapun Ternyata dirinya berada di sebuah kandang kuda Karena dirinya yang mampu mengidentifikasi objek Michio mengingat tentang opsi pengamatannya Dirinya kemudian mencoba pengamatan pada dirinya sendiri Dan muncullah layar status seperti di dalam game Michio sangat kagum karena dirinya seolah-olah menggunakan tubuhnya sendiri Bahkan seragam olahraganya diciptakan ulang Dirinya yang mengeluh karena tak diberi alas kaki Namun skill identifikasinya menunjukkan sebuah sendal di pojokan Setelah dipakai Michio mendapatkan titel pencuri di papan statusnya Sesaat kemudian Dirinya baru mengingat tentang perlengkapan bonus yang telah ia pilih Ketika dicari Dirinya menemukan di bawah tumpukan jerami Dan terlihatlah Pedang yang memiliki nama Durandal Dan satu aksesoris yang juga telah Michio pilih Setelah persiapan selesai Dirinya pun melangkah keluar menuju tempat yang diantah-berantah Namun justru terlihatlah Suasana pedesaan yang damai dan tentram Ketika dirinya tengah bersembunyi dari orang-orang desa Dirinya melihat warga desa yang panik Dan ketika diidentifikasi Terlihatlah sekelompok bandit yang tengah menuju desa Di antara para bandit ada satu yang memiliki level tertinggi Terlihatlah mereka yang memulai penyerangan Dan warga desa yang mencoba bertahan Michio melihat mereka dan sudah menduga bahwa warga desa akan kalah Michio kemudian melihat sebuah kesempatan untuk membunuh pemimpin bandit Dirinya pun menguatkan diri Dan menganggap itu hanyalah event pertama Boss bandit pasti bisa dikalahkan oleh level 1 seperti dirinya Michio pun langsung berlari dan langsung menebas leher bandit tersebut Dirinya pun terkena cipretan darah sang boss bandit Ketika dirinya akan diserang dari belakang Michio nampak menahan serangan bandit tersebut dengan sangat mudahnya Terlihatlah teknik pedang Michio yang cukup hebat Michio langsung menusukan pedangnya tepat mengenai leher si bandit Karena melihat skill Michio Semua bandit nampak akan melarikan diri Namun Michio mengejar mereka semua Dan sore hari pun tiba Terlihatlah Michio yang terengah-engah karena dirinya telah membasmi Semua bandit yang ada Ketika dirinya mengecek statusnya Ternyata Michio telah berhasil naik level Namun dirinya kecewa karena hanya naik satu level setelah mengalahkan banyak musuh Dirinya kemudian dihampiri oleh kepala desa Dan sang kepala desa pun berterima kasih karena Michio telah menyelamatkan desanya Kepala desa ingin berterima kasih semaksimal mungkin padanya Dan Michio nampak menerima niat baik sang kepala desa Ketika sampai di sebuah gudang Kepala desa menunjukkan jarahan pertarungan tadi Desa tersebut berlihat memberikan semua jarahannya pada Michio Ketika dirinya mengidentifikasi bandana boss bandit Michio menyadari itu bukanlah bandana boss bandit Itu hanyalah bandana biasa Dirinya kemudian melaporkan hal tersebut pada kepala desa Dan kepala desa berkata dirinya akan segera mencarinya Michio yang telah berada di sebuah ruangan Dirinya hendak beristirahat Namun dirinya juga baru mengingat bagaimana cara keluar dari game tersebut Ketika dirinya mengucapkan lock out Dan tak ada respon sama sekali Semua ucapan serupa pun terlontar Namun tak ada respon sama sekali juga Michio yang mulai panik dan meneriakan semua kata-kata untuk keluar Namun dirinya tak bisa kembali ke dunia nyata Dirinya kemudian mengingat sebuah papan pemberitahuan Dan sangat terkejut karena hal tersebut Michio menganggap bila dirinya ada di dalam game Namun jika tidak bisa keluar Maka sama saja dengan dunia nyata Jika itu dunia nyata Maka dirinya bukanlah mengalahkan karakter game Melainkan manusia asli Singkat waktu Kepala desa dan salah satu warga Berhasil menangkap seorang lelaki-laki Yang telah menukar bandana boss body tersebut Michio pun bertanya apakah dia adalah warga desa Kepala desa pun membenarkannya Dan ketika bandana yang telah diberikan Skill identifikasi pun membenarkannya Kepala desa pun bertanya tentang hukuman untuk lelaki tersebut Namun Michio hanya akan menyerahkannya pada aturan desa Karena ekspresi wajah kepala desa yang bersedih Membuat Michio bertanya-tanya Dan sesaat kemudian Priya tadi dirapalkan satu mantra Mantra tersebut memunculkan sebuah kartu Michio yang bertanya apa yang kepala desa lakukan Yang ternyata Kepala desa menuliskan status budak pada kartu intelijen priya tersebut Karena aturan desa Dimana siapapun yang mencuri barang orang lain Akan dijual sebagai budak Setengah hasil penjualan akan dibagikan Kepada korban Dan setengah lainnya Akan diserahkan kepada pihak keluarga Yang kehilangan tulang punggung keluarganya Setelahnya Kepala desa memberikan kartu intelijen Para bandit pada Michio Jika ada yang memiliki nilai tebusan Itu adalah hak Michio Kepala desa memberitahukan di kota Vale Ada kantor kesatria Michio bisa menukarkan tebusannya disana Kesokan harinya Michio tengah diantar oleh seorang warga desa Dan terlihatlah Barang jarahan Michio yang menumpuk di gerobak belakang Dan mereka pun hampir tiba di kota Vale Setibanya di dalam kota Terlihatlah Suasana kota yang cukup padat Sesampai di kantor kesatria Terlihatlah Satu kesatria wanita yang menilai Ada dua bandit diantara yang telah Michio kalahkan Telah ditetapkan sebagai buron Sang kesatria wanita nampak sangat angkuh Anak buahnya pun mendekat Dan hendak memeriksa kartu intelijen milik Michio Mantra yang telah dilapalkan Sesaat kemudian Muncullah kartu intelijen milik Michio Ketika dilaporkan tak ada masalah Kesatria wanita angkuh tadi pun melemparkan uang imbalannya Karena Michio yang melirik kesana sini Diperingatkan oleh kusirnya Bahwa wilayah tersebut termasuk tempat yang berbahaya Disana juga terdapat bordil Namun sangat tidak disarankan untuk dikunjungi Mendengar kata bordil Membuat Michio mengeca kata bordil tersebut Karena gue males kena gedolar kuning lagi So gue cuma bisa bilang si Michio ini membayangkan hal tidak senonoh Sekian Wajah Michio nampak sangat bersemangat karena hal tersebut Pak kusir pun menyadarkan Michio yang lagi nge-fly Ketika telah sadar Mereka pun akhirnya tiba di rumah pedagang budak Setibanya di dalam Pemilik rumah tersebut tiba dan pria tersebut bernama Alan Alan memberitahu Bahwa di dekat kota telah ditemukan sebuah labirin Michio nampak terhejut karena adanya sebuah labirin disana Setelahnya Alan bertanya tentang mereka berdua yang ingin menjual budak Perbincangan pun berlanjut Alan sangat terlejut karena Michio dapat mengalahkan sekelompok bandit sendirian Michio pun hanya berkata mereka saja yang terlalu lemah Perkaitan Michio membuat tatapan Alan sedikit berubah Dan ketika ditanyakan harga dari budak mereka Alan pun akan menjual pria tadi seharga 30 ribu nars Setelah semua selesai Di luar rumah Alan Michio membagikan setengah penjualan untuk jatah desa Dan kemudian Pak Kusir pun pergi menilakan Michio Setelah ditinggal Michio merasa bersedih karena sudah tak ada lagi yang mengenalnya Dirinya merasa meski datang ke dunia lain Namun dirinya seperti ada di luar dunia lain Dirinya pun ragu mampu bertahan hidup sendirian Ketika tengah bersedih Alan pun memanggil Michio Dan Michio menanyakan ada apa Alan pun berniat membicara dengannya sebentar lagi Setibanya di dalam Michio justru ditempatkan di ruangan yang berbeda Ruangan tersebut berisikan beberapa barang mahal Setelahnya Alan pun bertanya tentang Michio yang seorang petualang Michio pun membenarkannya Alan kemudian memasang wajah serius Dan menawarkan budak pada Michio Singkat pembicaraan Michio yang tergiur dengan budak wanita Masuklah seorang pelayan beropai mantap Michio yang melihat dua bukit bergoyang pun sangat terkejut karenanya Dan muncullah sosok wanita berteringah hewan Dengan pakaian maid Wanita tersebut bernama Roxanne Karena Michio yang terus melirik ke arah Roxanne Alan pun mengatakan seperti yang Michio menyukainya Michien justru membicarakan tentang tehnya Alan pun berkata maksudnya adalah Roxanne Alan pun memberitahu bahwa Roxanne adalah budak yang paling ia rekomendasikan Michio pun mulai menghalu hal eci tentang Roxanne Singkat waktu Alan memberitahukan bahwa Roxanne adalah manusia serigala Sekaligus petarung binatang buas Alan menyakinkan bahwa Roxanne akan sangat berguna di labirin Ditambah dirinya juga cerdas dan sopan Alan menganggap Roxanne adalah budak sempurna untuk Michio beli pertama kali Ditambah masih ada satu keuntungan dari manusia serigala Keduanya pun mendekat Dan Alan memberitahukan bahwa Roxanne masihlah muda Sudah pasti dirinya masihlah perawan Michio pun menelan mudanya sendiri Dengan tambahan, Roxanne mengaku bisa menjadi nakama Bobo paling mantap untuk tuannya Dan sekianlah alasan Alan merekomendasikan Roxanne Jujur, gue juga mau Pada akhirnya, Michio bertanya berapakah harganya Alan pun mengatakan harganya 600 ribu nar Namun, karena Alan sudah merekomendasikannya Dirinya hanya menghargainya sebanyak 422.800 nar Termasuk seragamnya Michio yang merasa itu terlalu jauh Alan pun berkata apa boleh buat Usai berbincang, ketika keluar ruangan Terlihatlah, Roxanne dengan bodi super mantapnya memandang malu ke arah Michio Alan pun mengatakan dirinya siap menunggu selama 5 hari Sontak membuat Michio tergajut bukan main Alan pun mendekat ke arah Roxanne Dan memberitahukan Bobo Michio tertarik padanya Roxanne nampak berterima kasih pada Michio Pada akhirnya, Michio tak bisa menolak tawaran Alan Roxanne pun mendekat dan mengatakan Dirinya senang bertemu dengan Michio Dan ketika di luar, Alan berkata dirinya akan menunggu selama 5 hari lagi Michio yang pergi meninggalkan rumah Alan Dirinya berkata dalam hati Bahwa ia tak tahu bagaimana caranya mendapatkan uang sebanyak itu Namun, dirinya telah memutuskan satu hal Michio pun bertekad akan mendapatkan Roxanne Dan berakhirlah alur cerita anime Isekai Mekyu di Harmwo episode pertama Seperti biasa gue memberikan komentar dan rating untuk episode perdana ini Jujur aja, gue masih gak habis pikir dari kemarin Gue mengalur cerita anime yang membuat gue mendapatkan dolar kuning secara beruntun Mungkin aja, ini juga turut mendapatkan dolar kuning juga Tapi gak masalah Demi bodi mantap Roxanne Maksud gue, demi kalian semua guys Jadi untuk fanservice yang ditunjukkan oleh halunya Michio Dan fanservice hongka.badonkanya Roxanne Gue akan memberikan rating 9,5 per 10 untuk episode perdana ini Jadi sekian dulu alur cerita anime dari gue Terima kasih buat yang telah menonton ke akhir video Dan sampai jumpa di episode kedua minggu depan Bye-bye Bye-bye